Kita-kita yang awal-awal ya jangan mau. Ngajak-ngajak jalan. Eh jalan yuk, jalan yuk. Kita makan nana, makan bakso. Fred. Jangan mau. Semurah itu ke harga kita, seharga mangkuk. Bakso semangkuk. Janganlah jadi perempuan murahan. Saya Masya Allah Tabarakallah itu belajar hidup, belajar kehidupan. Belajar ngalah. Diancam bang, kami. Diletakkan pistol di atas meja. Hah? Kau ngapa datang sini? Kau tuh gak ikut perang di poso nih. Ada orang pake gamis. Pake baju, jidat hitam jenggot. Oh, nih. Kau ngapa datang sini? Kau tuh gak ikut perang, kata dia. Kami diam lah, diam. Ketakutan kan pistol. Habis itu kami Ngomong sama Pak Kamidin namanya. Ingat saya masih. Pak Kamidin ini Komandan perangnya poso. Salah satu komandan perang. Tanyalah, Pak. Orang yang namanya si Fulan tuh Ada keturunan perang. Waktu perang poso tuh kepo-kepo. Biasalah kan? Kata, mana ada, kata Pak Kamidin. Gak ada, dia nak ikut perang. Setelah selesai perang baru dia datang. Oh Allah. Besok dia datang lagi. Kalau kita nak ninggalkan tempat ini, Kami bom kita. Gitu, diancam. Betul-betul dibom. Mau dibom. Kita tidok mati semua kita besok lagi. Kiai saya, Ustaz Nur Syahid yang sekarang jadi ketua KPM. Mbak Hinur kami manggilnya. Tenang. Tenang. Ini pasti ada maunya. Besoknya, dia bilang, Kami mau menunaikan apa yang kau minta. Tapi kami mau tahu, sebenarnya apa yang kau harapkan dari kami? Boleh ngobrol. Tapi cuma berdua. Ngobrol sama Mbak Hinur. Tau nggak minta apa dia? Ngancam-ngancam tuh. Cura balik. Minta proyek. Ini kan pondok yang dibangun ada dua. Pondok Putra, Pondok Putri. Pondok Putra sudah dibangun sama kontraktor dari Palu. Pondok Putri tolonglah bagi-bagi sama kami. Hapal. Hapal dah gayanya. Jadi saya bilang sama anak-anak kemarin. Saya dengan izin Allah, walaupun umur saya baru 39 tahun, tapi sudah pernah menghadapi orang-orang gila yang begitu. Sudah pernah, sudah kenyang. Jadi kalau orang modus, nak minta-minta, berkelit-kelit, Anda sopan, kami curiga. Tiba-tiba? Ada yang to the point. Ustaz, entak duit? Ada. Langsung dia, enak ada malu-malu. Ada, kayak. Bukan untuk saya, Ustaz. Nak nolongi orang, ya. Oke, nak nolongi orang. Dia sudah level menghidupi. Kalau untuk diri seorang dah, lebih dari cukup. Tahu tak? Kita sekarang mulai berpikir. Nah, maka saya, saya pengen ngajak antum semua ini, berpikir di level menghidupi. Mudah-mudahan ya, nanti Allah takdirkan. Kan saya nih ngeliat antum ini, kayak ngeliat anak saya sendiri gitu. Terus nanti antum ini menikah. Punya anak. Anak cucu keturunan antum-antum semua ini, nanti melanjutkan dakwah yang sedang antum lakukan. Levelnya nih, levelnya gak main-main loh. Level khairukum, bukan khairun nas. Kita-kita yang perempuan nih, bedo'e dari sekarang. Mumpung lagi safar. Minta sama Allah, ya Allah semoga dari rahim saya nanti kelahiran orang-orang yang soleha, kelahiran anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik-baik, yang menyelamatkan saya nanti di akhirat. Gitu. Kita-kita yang belum nikah nih, bedo'e betul sama Allah. Mumpung masih muda ini. Kesempatan mahal. Yang nakal udah ada. Tapi gak harus kita tuh taubat tumpat tumbuh 40. Gak harus. Boleh gak taubat umur 22? Taubat umur 23? Usama itu 18 tahun mimpin perang. Sudah taubat dari muda. Nah, saya tuh bedo'e kita-kita nih, jangan ngulang kebodohan saya. Jangan ngulang kesalahan. Mumpung kita masih muda. Nah, kalau mau nikah, nikahlah dengan cara yang benar. Ya. Niatkan dari sekarang. Bukan pestenya, Al. Sebetul. Bukan party. Yang itu siap dilamar apa adanya kok? Pakai roti kebing yang suka dah dia. Yang penting halal. Habis itu duetnya, kita pakai pergi ke Baitullah. Umrah. Gitu. Bulan Madu. Jadi Masjid Al-Hara, Masjid Nabawi. Keren gak? Bisa kebayang gak? Gitu masa depannya. Paham gak? Jadi bedo'e gitu. Ya Allah mudahkan. Kasih tau sama calon pasangan yang kita. Siap gak? Mau gak mau bersamai? Ini kan kita-kita ini udah depan mata dah nih. Tapi paham yang saya maksud. Hidup ini, tidak hanya sekedar makan-makan, happy-happy, apalagi. Terus, yulhihimul amal. Dihantui dengan hayalan. Oh nanti kalau aku party, garden party, bisa berjalan di atas air. Itu ngayal-ngayal tak jelas. Gak ada gunanya sama sekali. Berapa banyak orang nikah mewah, langsung pisah cerai. Seminggu, sebulan, pisah cerai. Kemarin yang kejadian, saya gak sebut nama kota ini ya. Habis lebih dari satu setengah miliar. Tau bang, pisah seminggu ya. Cerai. Saya bertambah. Gara-gara apa tau gak? Saya bertambah. Ah. Ah, seminggu. Gara-gara apa cerainya? Kota, duet, gak cukup, gak nutup acara. Saling nyalahkan. Kau sih ini. Loh, kan aku nih. Wah, lama-lama. Pre-web. Apa, foto apa? Pre-wedding ya namanya? Wah, foto pre-wedding, pegang sana, pelok-pelok sana. Apa ada hantu belau? Kawin belum. Udah pegang sana, pegang sini. Haram budak tuh. Oh, kami dulu gak ngerti ustaz. Oke, sekarang betul kan. Pasang niat dari sekarang. Pasang azam. Mulailah dengan benar sejak awal. Nanti rumah tangga kita tenang, cantik, bagus, bagus, mulus. Bayangkan banyak orang hari nikah intensif. Januari nikah. Juli dah lahir, dah anaknya. Bilangnya prematur. Nikahnya kapan? Januari. Terus? Lahirnya? Juli. Berapa bulan tuh? Tujuh. Terus bilangnya? Prematur. Mana bisa prematur lahir normal? Betul gak? Fakta gak hari ini? Subhanallah. Maka jangan ya, kita yang perempuan jangan mau ya. Gue mulai dengan benar sejak awal. Visi misinya. Jangan mau kita dipegang-pegang ya. Paham? Jangan mau kita di DM-DM gak jelas tuh. Buah lakum di dalam peti. Assalamualaikum bukti. Balas. Apa balasnya? Bagi ke pasar ketemu bunda Yaya. Dasar buaya. Bang, lamar saya bang. Benar. Gak minta mahal-mahal. Coba saya tanya jujur. Kita-gita perempuan-perempuan minta mahal atau minta kepastian sebenarnya? Nah. Kepastian. Apa yang diminta perempuan? Bukan duit. Banyak awat-awat itu yang bilang gini, Ustadz, kami siap kok ikut membersamai patungan juga, mikirkan juga sama-sama. Betul gak? Yang penting laki-lakinya tegas kan? Nah, aku lamar kita tanggal sekian gitu. Dengar gak? Tegas. Mulai dengan benar sejak awal, apa? Sejak awal. Gak usah kita pikirkan macam-macam, kemana-kemana. Nggak. Nanti Allah tolong. Saya dengan bunda dulu, nggak gimana-gimana kok. Mau nikah ke? Mau. Bismillah ya, bismillah. Umur berapa? 25. Aku pun 25, saya bilang. Saya ini lagi nyak. Saya sudah tiga kali gagal nikah, saya bilang. Aku bunda. Saya mau cari pasangan yang mau saya ajak nikah. Ngerintis hidup sama-sama. Apa kata bunda? Saya pun gitu juga. Emang udah punya, saya bilang. Udah punya calon. Kata bunda, hukumnya mencari adalah menemukan. Seleset banget lah. Di Malaysia lah kami ketemu. Tumben-tumben tuh bunda bisa ngomong gitu. Hukumnya mencari adalah menemukan. Dah, kita nikah, saya bilang. Bismillah. Kenal sampai akad nikah saya dengan bunda tuh. Cuma sebulan setengah dengan izin. GPL gak pake lama. Dah, saya bilang bismillah kita nikah. Tuh. Rojas. Rojas. Jeam. Maikai Davi. Auriptide. Dimension langsung. Siapa nama aslinya? Entah. Kalau udah dimension gini kita masih tak paham gak? Nanti ada yang nikung tiba-tiba ya. Nah, itu. Ada yang main titikungan tuh. Bahaya. Kalian tinurusi. Karena benar. Awad itu dia pasti misalnya kalau dia memang betul-betul ngerti agama. Ya. Dan dia paham agama. Lalu dia bilang, saya siap. Mau nikah juga. Dan sudah dapat ridho. Maka dia pasti akan berpikir sama-sama. Supaya itu dikerjakan sama-sama. Jangan pikirkan seorang. Kadang-kadang laki-laki. Biasalah anak muda sok-sok gengsi kan. Buka usaha ini. Saya gak boleh sepatu gitu. Gak boleh. Gak boleh. Cari job di mana-mana gitu kan. Padahal yang disana tuh tak nunggu apa-apa. Bukan duit. Roti kebeng yang suka tadi ya. Betul gak? Aku nak nikah. Aku gak mau bezina. Kau mau gak jadi teman aku, partner aku, kita nikah. Sama-sama kita ngeritis hidup. Belajar hidup, kehidupan, dan menghidupi orang. Terima kasih telah menonton.